itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Holil Stakuf tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU, Jakarta Pusat pada Sabtu, 9 Maret 2024, ia kurang setuju dengan usulan Muhammadiyah yang agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah. Sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya menambahkan sidang isbat juga bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya mendorong agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama awal bulan Ramadan dan Idul Fitri itu ditentukan berdasarkan hasil Rukiah Hilal. Dia menambahkan para Kiai di NU juga mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Ini enggak kuasa, enggak enggak tutup. Ini biasa aja. Cuma kalau pandangan menjadi bukan hanya pemerintah, tapi pandangan nah tutup lama dari dulu. Itu selalu bersadar kepada ibu-ibu sang sidang isbat. Jangan lelok, tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih.